Salah satu tantangan besar dalam industri makanan dan minuman adalah memastikan produk berlebih terkelola dengan baik, agar tidak terjadi peningkatan sampah makanan. Yayasan Aksatapangan Indonesia sebagai salah satu organisasi yang begitu peduli terhadap isu sampah makanan pun, membangun kolaborasi dengan sejumlah distributor dan pelaku usaha di bidang makanan. Selengkapnya dalam liputan berikut. Indonesia mulai berupaya menerapkan strategi pengelolaan sampah makanan. Hal ini dilakukan sejak Indonesia mulai mendapatkan sinyal darurat makanan. Bahkan pada tahun 2019, Indonesia tercatat sebagai negara penghasil sampah makanan terbesar nomor dua di dunia setelah Arab Saudi. Data ini diperoleh dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton dalam skala nasional. Angka ini melebihi sampah plastik yang mencapai 26,27 juta ton. Dari data tersebut, pemerintah Indonesia mulai menanggapi isu sampah makanan menjadi permasalahan yang serius. Di Kota Medan, pemerintah mulai menggalakkan sosialisasi pemilahan sampah dari rumah di setiap kecamatan, dan membangun kerjasama dengan sejumlah stakeholder untuk meminimalisir sampah makanan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada forum stakeholder gathering yang digelar oleh Yayasan Aksatapangan Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, dalam hal ini memang itu program kita bagaimana untuk menggunakan sampah ya, khususnya sampah-sampah memang sisa makanan. Bagaimana caranya kita akan bersama dengan pihak-pihak swasta, penggiat lingkungan, dengan maggot, dengan keke-enjim, dengan briket, dan supaya sampah-sampah itu bisa terkeluar dengan baik. Yayasan Aksatapangan Indonesia sebagai salah satu organisasi yang begitu peduli terhadap isu makanan ini, mengajak sejumlah pihak melakukan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan surplus produk bersama foodbank. Di kesempatan ini, mereka memperkenalkan food heroes, dan menjabarkan isu kerawanan pangan, sampah makanan, dan krisis iklim. Jadi dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, media, juga akademisi, dan bisnis, kita merasa itu penting dan kita adakan stakeholder gathering. Untuk juga ini adalah momentum Aksatapangan memberikan informasi eksistensi terhadap masyarakat dan pemerintah bahwa kerja foodbank ini bisa membantu isu food loss and waste dan juga kerawanan pangan. Pada dasarnya, sampah makanan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sisa makanan akibat penyajian yang berlebihan, dan sisa makanan akibat kesalahan perencanaan dan manajemen produksi yang masih layak konsumsi. Inilah yang membuat Bumi Trits, perusahaan grosir online yang menyediakan bahan makanan berupa sayur, buah, rempah, serta kebutuhan sehari-hari di kota Medan, turut andil dalam kolaborasi yang digagas oleh Yayasan Aksatapangan Indonesia. Mereka mulai bisa mengatasi surplus produksi dengan mendaur ulang dan menyalurkan ke foodbank. Kalau menurut saya ini sangat-sangat bagus ya, jadi untuk yang tadinya kita banyak-banyak wacana mengenai food waste, mengenai food loss, nah ini di mereka juga, mereka sudah mulai melakukan hal-hal yang mungkin tujuannya zero waste, cuman untuk sekarang ya sudah pasti meminimalisir lah. Memberikan pengetahuan dan kesadaran kolektif terkait isu sampah makanan dan kerawanan pangan kepada banyak pihak sangat dibutuhkan. Untuk itu, mari bangun kerjasama antara stakeholder dalam pengelolaan sampah makanan dan surplus produk, khususnya di wilayah kota Medan. Anda juga dapat berpartisipasi dengan cara mengatur makanan, jangan sampai bersisa.